bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Abilemaiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait kurikulum prototipe 2022 jadi perlu teman-teman pahami bahasanya untuk kurikulum prototipe 2022 itu adalah opsi selain kurikulum 2013 dan tentunya kurikulum darurat jadi untuk kurikulum prototipe itu pertama-tama diperuntukkan dulu untuk sekolah penggerak secara perlahan-lahan kalau berhasil itu akan diterapkan secara nasional seperti itu namun di sini ada terkait dengan aturan linearitas mata pelajaran guru dan tunjangan di kurikulum prototipe ada yang sangat menarik tentunya mengembirakan bagi rekan-rekan guru yang ijazahnya tidak linear dengan mata pelajaran tertentu ini catatannya adalah apabila kurikulum prototipe dimaksimalkan di tahun 2022 sebagaimana yang admin bilang bahwa mas Nadiem ini sebenarnya menyiapkan 3 kurikulum ya sebenarnya menyiapkan beberapa alternatif kurikulum yang pertama ada kurikulum 2013 yang sudah berlaku kemudian ada kurikulum darurat COVID-19 dan yang ketiga adalah ada kurikulum prototipe 2022 yang kita bahas secara khusus ini adalah kurikulum prototipe yang baru diuji cobakan untuk sekolah-sekolah penggerak seperti itu di sini kabar menariknya tentunya untuk guru yang ijazah tidak linear dengan mapel tertentu dan kedua adalah terkait dengan tunjangan yang ada di kurikulum prototipe 2022 oke tanpa berbahasa-bahasa lagi kita langsung saja ke informasinya di sini dasar hukum kita terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Residenan Teknologi Republik Indonesia nomor 371 M 2021 tentang program sekolah penggerak ini adalah merupakan dasar hukum kita untuk membahas konten ini teman-teman yaitu keputusan dari Mendik Butristek bernomor 371 M 2021 terkait dengan program sekolah penggerak kenapa bisa terkait dengan program sekolah penggerak? karena tentunya untuk kurikulum prototipe 2022 itu disementara diuji cobakan untuk sekolah-sekolah penggerak seperti itu nanti ke depannya jika berhasil itu akan diperuntukkan atau diseberluaskan untuk sekolah-sekolah yang juga bukan sekolah penggerak seperti itu nah jadi kita langsung saja kira-kira apa inti pembahasan kita pada hari ini jadi yang pertama terkait dengan apa namanya teman-temannya jam mengajar dan tentunya tunjangan profesi guru nah jadi di kurikulum prototipe 2022 itu memang sudah diatur teman-temannya terkait dengan jam mengajar dan tunjangan profesi guru disini di kurikulum prototipe 2022 jam mengajar mapel-mapel ya jam mengajar mapel-mapel kolompok umum alokasi beban mengajarnya itu tetap nah jadi untuk jam mengajar mata pelajar-mata pelajar-mata pelajaran kolompok umum itu alokasi beban mengajarnya teman-teman adalah tetap kemudian yang kedua adalah diberikan beban tambahan mengajar bagi guru yang beban mengajarnya kurang seperti menjaga proyek penguatan profil pelajar Pancasila jadi bagi misalkan dimisalkan saja kita apa namanya melaksanakan kurikulum prototipe atau kurikulum paradigma terbaru 2022 dan ada guru baik itu ASN ataupun honorer yang ternyata beban mengajarnya itu kurang nantinya beban mengajar yang kurang itu bisa ditambal dengan memberikan beban tambahan mengajar seperti menjadi koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi nilai plus ya bagi teman-teman guru yang ternyata istilahnya beban mengajarnya kurang oke kemudian disini diperkuat lagi disini teman-teman ya diperkuat disini bahwasannya untuk pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak itu dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak sesuai dengan kebutuhan nah seperti itu ya kemudian kita lanjutkan kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur kurikulum program sekolah penggerak nah dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran disini intinya teman-teman ini diperhatikan bahwasannya apabila guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak guru dapat diberikan ada dua penyelesaiannya atau solusinya guru dapat diberikan yang pertama itu adalah tugas tambahan yang kedua adalah tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan contohnya tadi menjadi koordinator penguatan apa namanya teman-temannya seperti ini seperti ini bisa diberikan tugas tambahan seperti koordinator projek penguatan pelajar profil pelajar Pancasila itu bisa menambah atau mencukupkan menjadi 24 jam seperti itu nah tentunya ini menjadi kabar gembira teman-temannya kemudian dampak yang kedua dengan penjabaran kurikulum prototipe 2022 adalah terkait dengan linearitas mata pelajaran disini banyak sekali teman-teman yang berkomentar di video sebelumnya disini kita tuntaskan teman-teman ya bahwasannya terkait dengan linearitas mata pelajaran itu disusun linearitas mata pelajaran yang selaras dengan struktur kurikulum prototipe misalnya untuk mata pelajaran informatika itu dapat diampu oleh guru yang mempunyai latar belakang informasi atau MIPA seperti itu teman-teman ya nah disini lebih jelasnya kita cek sendiri nah disini jelas ya terkait dengan penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada program sekolah penggerak penataan linearitas guru dalam pembelajaran pada program sekolah penggerak selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan linearitas guru bersertifikat pendidik juga mengacu pada ketentuan di bawah ini ada poin 1, 2, dan 3 mata pelajaran IPAS SD dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD nah IPAS itu berarti IPA dengan IPS penggabungan IPA dengan IPS di SD untuk kurikulum prototype 2022 seperti itu kemudian mata pelajaran IPAS SDLB dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SLB atau bidang studi pendidikan luar biasa kemudian ketiga mata pelajaran informatika SMP SMA kelas 10 itu dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik bidang keahlian sebagai berikut ini diperhatikan teman-teman ilmu komputer, informatika, teknologi informasi ketik, dan MIPA Science seperti itu kemudian penataan linearitas lagi berikutnya seperti ini teman-teman bisa cek sendiri disini ya mulai dari mata pelajaran informatika pilihan SMA kelas 11 dan kelas 12 itu dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika kemudian yang kelima mata pelajaran IPA dalam struktur kurikulum pada SMA kelas 10 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 huruf B dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana dan bersertifikat pendidik guru fisika, guru kimia, atau guru biologi kemudian di poin 6 mata pelajaran IPA struktur kurikulum pada SMA kelas 10 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 huruf B dapat diajarkan oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana atau sertifikat pendidik guru sejarah, guru geografi, guru ekonomi, dan guru sosiologi seperti itu nah jadi teman-teman harus pahami ya terkait dengan kurikulum, prototipe, kaitannya dengan linearitas ijasa atau linearitas mapel nah disini berikutnya adalah mata pelajaran seni tari seni musik, seni teater, dan seni rupa di SMP SMA dapat diampau oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik sarjana pendidikan seni atau sarjana seni dan sertifikat pendidik seni budaya dan kualifikasi akademik sarjana dan sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran seni yang diajarkan kemudian poin 8 mata pelajaran kepercayaan kepada Tuhan M.A.S. dan Budi Pekerti sebagaimana dimaksud dalam struktur kurikulum lampiran 2 huruf B pada SD, SMP, SMA, dan SLB dapat diajarkan oleh penyuluh yang sudah dilatih oleh majelis luhur kepercayaan atau memiliki sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP seperti itu jadi jelas ya diperhatikan saja dan dibaca teman-teman ya ini kami sudah siapkan kemudian kita lanjut lagi poin 9 itu ada mata pelajaran dalam struktur kurikulum SD bahwasannya ada 4 mata pelajaran yang ada di kurikulum prototipe khusus SD yang bisa diajarkan di SD untuk MAPEL ada tambahannya waktu di kurikulum 2013 kan tidak ada bahasa Inggris nah di kurikulum prototipe 2022 itu jika jadi dilaksanakan di tahun 2022 berarti bisa bahasa Inggris diajarkan di SD dan dipegang oleh guru MAPEL bahasa Inggris seperti itu selain PAI dan PJOK dan tentunya muata lokali selain itu itu diajarkan oleh guru kelas SD seperti itu teman-teman ya nah poin 10 terkait disini banyak sekali yang bertanya mata pelajaran bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD sebagaimana dimaksudkan melampiran 2 huruf B merupakan mata pelajaran pilihan pada SD yang dapat diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya atau mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris di SD seperti itu ya jadi ada 4 kategori guru yang bisa mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris di SD berdasarkan kurikulum prototipe 2022 seperti itu teman-teman ya oke luar biasa sekali kurikulum ini kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya disini untuk poin 11 mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum SD merupakan mata pelajaran pilihan SD yang diajarkan oleh guru kelas yang memilih kompetensi muatan lokal guru muatan lokal yang tersedia di SD guru muatan lokal di SD SMP yang terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya dan mahasiswa program studi muatan lokal berdasarkan surat keputusan gubernur yang masuk dalam program kampus Merdeka seperti itu teman-teman ya luar biasa jadi untuk mulok juga berdasarkan kurikulum prototipe ada 4 kategori juga teman-teman ya yang bisa mengajarkan mata pelajaran muatan lokal di SD seperti itu oke teman-teman ya mungkin cukup sampai disini videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!